Salam Saudaraku, hari ini mari kita merenungkan tentang pentingnya mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Sebuah panggilan yang merupakan inti dari ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebencian, egoisme, dan pertentangan, seringkali kita merasa sulit untuk mengasihi sesama seperti yang Kristus perintahkan kepada kita. Terkadang kita terjebak dalam sikap egois dan prasangka, sehingga sulit bagi kita untuk melihat nilai dan martabat setiap orang. Allah memberikan kita solusi yang jelas dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudaraku, mengasihi sesama dengan kasih Kristus bukanlah hal yang mudah. Tetapi merupakan panggilan yang harus kita jalani sebagai murid-murid Kristus. Ketika kita mengasihi sesama, kita merefleksikan karakter Allah yang penuh kasih kepada kita. Ini juga merupakan wujud nyata dari iman kita kepadanya. Karena sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 40 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendustah. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, marilah kita bersama-sama memilih untuk mengasihi sesama dengan kasih Kristus setiap hari. Mulailah dengan menerima dan menghargai setiap orang sebagai ciptaan Allah yang berharga. Berikan kasih dan pertolongan kepada sesama tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang mereka. Marilah kita menjadi alat Allah untuk membawa kasih dan perdamaian di dunia yang penuh dengan kebencian dan pertentangan. Marilah kita hidup sebagai saksi-saksi kasih Kristus di dunia ini. Memancarkan cahayanya dimanapun kita berada. Kiranya kasihnya menggerakkan kita untuk menjadi teladan yang menginspirasi. Membawa berkat bagi sesama dan memuliakan namanya di segala hal yang kita lakukan. Amin